Hai kembali lagi bersama kami Kecer Keluarga Ceria dalam segmen Financial Planning Ya benar kita akan membahas tentang rencana keuangan Dimana di episode pertama ini kita akan membahas tentang Kakeibo Hemat uang dan bikin kaya ala Jepang Apa itu Kakeibo? Nah bisa dibilang Kakeibo ini adalah sebuah teknik mengatur keuangan dengan cara yang sangat sederhana Yaitu mencatatnya dalam buku secara manual Memang apa hebatnya? Ternyata teknik Kakeibo terbukti mampu menghemat uang hingga 35% Dan masih banyak digunakan sampai hari ini di Jepang Banyak yang bilang setelah mencatat pengeluaran dan pemasukan menggunakan tangan sendiri Maka membuat diri jadi lebih serius dalam mengelola keuangan Dalam buku yang berjudul Kakeibo The Japanese Art of Saving Money Disini dijelaskan secara detail bagaimana cara kerja Kakeibo Teknik Kakeibo dan sistem amplop Sistem amplop juga bisa diterapkan yaitu dengan cara membagi uang menjadi kategori-kategori tertentu dengan cara memberikannya label Misalnya amplop untuk living cost lalu playing dan saving Dengan sistem amplop ini kamu akan belajar mengatur pengeluaran secara lebih terorganisir Setelah melakukannya di setiap bulannya dan di akhir bulan Coba kita lihat amplop mana yang berhasil kamu hemat dan amplop mana yang justru kurang uangnya Lakukan review setiap bulannya sampai ketemu ritme sesuai dengan tujuan keuangan kamu Dengan mencatat sendiri keuangan kamu dengan tulis tangan Kamu malah bisa mengerti kemana aja duit yang selama ini kamu pegang Untuk kamu yang suka bingung kemana duit atau pengeluaran kamu setiap bulannya Bisa banget nih pakai cara Kakeibo biar lebih disiplin Mari kita melek akan finansial Mari kita melek akan literasi keuangan Jangan sampai kita menyesal di kemudian harinya Catat semua pengeluaran kita agar kita mengerti apa yang kita kelola Karena kita tidak akan bisa mengontrol sesuatu yang tidak kita ketahui Mungkin itu saja dari kami Nantikan kami di setiap hari minggu Dengan segmen financial planning Sekian dari kami kecer keluarga ceria Tukung kami terus ya Terima kasih Sampai jumpa